Bahaya, Paolo Victor! Goal! Goal spektakuler Paolo Victor bawa Persebaya-Serabaya comeback atas Bayangkara FC. Persebaya-Serabaya ditantang Bayangkara FC pada lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2022-2023 di Stadion Joko Samutro Gresik, Senin 23 Januari 2023. Persebaya-Serabaya langsung mengambil inisiatif serangan ke jantung pertahanan Bayangkara FC. Persebaya-Serabaya mendapatkan dua peluang emas melalui penetrasi Soe Mamoto di sisi kiri lapangan. Tetapi dua umpan silang mendatar pemain asal Jepang tersebut gagal disambut oleh para pemain depan Persebaya-Serabaya. Bayangkara FC tak tinggal diam, usai ditekan oleh Persebaya-Serabaya. Pada menit ke-16, Sani Rizki sempat mendapatkan peluang bebas di sisi kanan lapangan, usai menerima umpan dari Mitya Smir. Namun tembakan Sani masih melenceng sedikit saja, sehingga tidak mengubah skor sejauh ini. Peluang terbaik Bajul Ijo didapat pada menit ke-25, melalui kerja sama apik antara empat orang di sisi kiri yang diakhiri dengan tembakan Alwi Selamat dari luar kotak penalti. Namun sepakan Alwi masih diselamatkan oleh Akil Safiq. Pemain baru Bayangkara FC, Matias Smir, ikut menebar ancaman pada menit ke-28, melalui umpan silang yang membuat Ernando Ari harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Bayangkara FC mendapatkan hadiah penalti dari wasit Farik Hitaba. Pada menit ke-33, usai Koko Ari melakukan handball. Batias Smir langsung menunaikan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik, sekaligus membukukan gol debutnya di Liga 1. Skor 0-1 untuk keunggulan Bayangkara FC, Persebaya-Serebaya langsung membalas gol tersebut secara kontan, Usairis Kirido menuntaskan umpan dari situasi tendangan bebas yang dikirim oleh Ziv Vlente pada menit ke-41. Skor 1-1 untuk kedua tim dan laga berjalan semakin seru. Persebaya-Serebaya sempat menempatkan dua peluang berbahaya, tetapi masih belum jadi gol. Skor 1-1 menutup babak pertama. Babak kedua, Rizky Rido membuka babak kedua dengan peluang berbahaya untuk Persebaya, tetapi tembakannya memanfaatkan sepak pojok masih dapat ditangkap oleh Akil Safi. Ziv Vlente hampir menambahkan gol Persebaya-Serebaya pada menit ke-51, tetapi tembakannya masih tepat diperlukan Akil Safi. Peluang terbaik Persebaya masih paru kedua didapatkan oleh Ahmad Nufian Dhani pada menit ke-61, tetapi tembakannya dari sisi kanan masih bisa ditangkap oleh Akil Safi. Pemain pengganti bayangkara FC, Andik Firmansyah membuat ancaman pertama untuk timnya pada babak kedua, melalui sebuah serangan balik pada menit ke-77, tetapi tembakannya masih dapat ditangkap oleh Ernando Ari. Persebaya-Serebaya berhasil comeback usai Polo Viktor melepas tembakan salto yang tidak mampu ditahan oleh Akil Safi pada menit 85. Tidak ada peluang lagi dari kedua tim, skor 21 untuk keunggulan tim berjuluk bajul ijo bertahan hingga laga berakhir. Diberikan kesempatan debut oleh Aji Santoso, Bek Anyar Persebaya-Serebaya berkata, ini mimpi semua pemain bola di Indonesia. Bek Persebaya-Serebaya, Josh Brown, akhirnya mendapatkan kesempatan debut saat timnya bertanding melawan Persita Tangerang Rabu 18 Januari 2023. Tampil di bangku cadangan, Josh masuk pada menit ke-86 untuk menggantikan Koko Ari. Penantian Bek berusia 25 tahun ini akhirnya terbayarkan setelah tampil bersama Persebaya di Liga 1 2022-2023. Sebelumnya ia resmi diikat tim bajul ijo sebelum bersat transfer Liga 1 mesin ini dibuka. Josh Brown menjelaskan jika momen ini sudah dia tunggu sejak lama. Karirnya sebelum menjalani debut ini cukup panjang. Dia merupakan lulusan terbaik Manchester United Soccer School tahun 2016. Karirnya banyak dihabiskan di luar negeri yakni mobil latim kelompok usia di Inggris, dan sempat menjuari kompetisi olahraga di daerah Barat Amerika Serikat saat menjadi mahasiswa di Aslan University. Saya senang sekali bisa melakukan debut profesional di tim Persebaya. Ini mimpi semua pemain bola di Indonesia. Permainan bagus dan kondisi tim juga. Kemarin kita digeber lebih latihan. Sekarang kita menang 5-0, kata Josh Brown. Pada debutnya, sang adik yakni Jack Brown hanya bisa menonton di tribun. Jack adalah pemain persi tatang rang tapi masih mengalami cedera. Menurutnya, dengan dukungan ini ia semakin bersemangat saat berada di lapangan. Tugas selanjutnya adalah mempersiapkan diri dengan maksimal demi mendapatkan kepercayaan pelatih Ajis Santoso di lega-lega selanjutnya. Adik saya, Jack Brown, dan ibu saya nonton di tribun. Apalagi adik saya, Jack Brown, pemain persi tatang namun dia cedera. Support tersebut membuat saya semakin bersemangat. Semoga ke depan saya bisa memberikan penampilan terbaik dalam setiap pertandingan beran menjawab kepercayaan dari Coach Aji. Ujarnya Selain itu, Persebaya-Serebaya resmi melepas gelandang asal Brazil, Heikor Vidal, pada bursa transfer parung posim Liga 1 2022-2023. Heikor Vidal sudah mengoleksi 5 asis dalam 11 pertandingan berseragam Persebaya-Serebaya di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Selain itu, posisi Heikor Vidal di Persebaya-Serebaya tergusur oleh gelandang asal Portugal, yaitu Zee Volante. Persebaya-Serebaya memilih untuk merekrut Zee Volante dari PSS Leman ketimbang mempertahankan Heikor Vidal. Persebaya-Serebaya memberikan ucapan terima kasih kepada Heikor Vidal yang sudah berkontribusi di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Terima kasih, Heikor Vidal. Pelatih Persebaya dukung Marcel bermain di luar negeri. Pelatih Persebaya, Adji Santoso memberikan dukungan kepada Marcelino Ferdinand jika ada tim luar negeri yang berminat memakai jasanya karena dirasa jenjang karirnya masih panjang. Kita tahu, Marcel masih sangat muda. Saya sangat support. Kalau ada tim luar negeri yang menginginkan Marcel, mudah-mudahan nanti ada. Pasti akan kami lepas jika Marcel bermain di luar negeri, kata Adji Santoso dalam keterangan tertulisnya di Surabaya. Terima kasih, Heikor Vidal. Menurut pelatih asal Malang tersebut, seorang pemain sepak bola boleh puas diri setelah selesai main boleh atau bisa dikatakan pensiun. Selesai menjadi pemain bola, itu baru boleh puas. Selama dia masih bermain bola, gak boleh puas diri. Karena puas itu akan membahayakan Marcel. Ujar Aji. Sementara itu, pemain muda asal Persebaya, Marcelino Ferdinand, bersyukur atas segala raihan yang dia peroleh, sehingga saat ini termasuk dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2022. Puji Tuhan, saya bersyukur diberikan penghargaan itu. Semoga saya semakin berkembang dan lebih bekerja keras lagi, kata pemain berumur 18 tahun tersebut. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dimenobatkan sebagai pemain muda terbaik usai timnas Thailand, menjadi juara berkat kemenangan melawan Vietnam pada laga final leg kedua Piala AFF 2022 di Thamstad Stadium Bangkok. Sebelum momen perayaan juara, peraya penghargaan individu Piala AFF 2022 diumumkan, wonderkid andalan timnas Indonesia tersebut berhasil menjadi pemain muda terbaik. Marcelino Ferdinand mengikuti jejak peratama arhan yang pada edisi sebelumnya, dengan menyambut penghargaan serupa. Selain itu, Persebaya Surabaya dan Persis Solo sepakat mendukung Erick Thohir, Menteri BUMN, mengetawai PSSI untuk menyelesaikan carut merudunia sepak bola dalam negeri. Jadi ini kami diskusi, kami sudah lebih senang dengan arah perkembangan sepak bola ke depan. Jadi kami diskusi saja, kira-kira harapan kami ke depan apa? Kata Azrul Ananda. Presiden Persebaya Surabaya usai diskusi dengan manajemen Persis Solo dan Gibran Rakabumi Meraka, wali kota Surakarta di Balai Kota Surakarta.